Halo Studio Lovers, setiap melakoni perjalanan atau lawatan ke negaraan, utamanya dalam jarak tempuh yang cukup jauh, nah presiden atau pejabat tinggi negara biasanya bakalan memakai pesawat pribadi. Ketimbang jenis kendaraan lain di Studio Lovers, pesawat terbang memang memiliki kelebihan, mulai dari efektivitas waktu, jarak jangkauan, hingga kenyamanan. Nah, walaupun mempunyai kegunaan yang cukup penting, ternyata masih ada loh negara di dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara yang presiden atau pejabat tinggi negaranya belum mempunyai pesawat pribadi saat melakukan perjalanan. Hmm, jadi penasaran nih? Yo Studio Lovers, kita singkap ya beritanya melalui video kita berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Timur Leste Nah, Studio Lovers, mari kita mulai dari negara tetangga yang satu ini, Timur Leste. Negara yang baru saja 20 tahun merdeka ini, letaknya berada di bagian timur Pulau Timur dan diapik oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Negara yang beriklim tropis ini, Studio Lovers, ternyata baik presiden maupun pejabat tinggi pemerintahannya belum sama sekali memiliki pesawat pribadi. Nah, pertanyaannya nih, kira-kira bagaimana ya saat perangkat pemerintah Timur Leste hendak melakukan perjalanan ke negaraan dengan jarak tempuh yang cukup jauh, dimana nih tidak bisa dilakukan dengan kendaraan darat? Wah, 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 ternyata jawabannya mereka bakalan mengandalkan pesawat komersial untuk melakukan kunjungan ke negaraan. Maskapai yang selalu menjadi andalan pemerintah Timur Leste adalah Air Timur. Vietnam Nah, Studio Lovers selanjutnya nih ada Vietnam. Presiden dan pemerintahan negara Vietnam nih, Studio Lovers, ternyata belum juga loh memiliki pesawat pribadi. Nah, jika mereka bakalan melakoni perjalanan ke negaraan, mereka juga bakalan menyewa maskapai penerbangan nasional, yakni Vietnam Airlines. Nah, untuk penerbangan internasional, pemerintah Vietnam kerap menyewa pesawat jenis Boeing 787-9 Dreamliner atau Airbus A350-900. Nah, keduanya nih, Studio Lovers juga disewa dari Vietnam Airlines. Sementara itu untuk penerbangan domestik, pemerintah Vietnam biasanya nih bakalan menyewa Airbus A321 juga dari Vietnam Airlines. Nah, saat pesawat-pesawat itu sedang ditumpangi oleh Presiden atau Perdana Menteri Vietnam, maka ada kode nomor penerbangan yang sudah ditetapkan untuk pesawat tersebut, yakni VN-1 atau HVN-1. Nah, ini sebagai tanda jika pesawat sedang ditumpangi oleh Presiden Vietnam. Myanmar Studio Lovers, perangkat pemerintahan Myanmar termasuk Presidennya juga belum memiliki pesawat pribadi yang dioperasikan untuk lawatan ke negaraan. Untuk melakukan perjalanan di Studio Lovers, pemerintah yang negaranya dibawa kekuasaan junta militer ini juga bakalan memakai berbagai pesawat komersial, terutama maskapai yang ada di Myanmar, yakni Myanmar National Airlines. Tetapi nih, saat pesawat tersebut tidak tersedia, maka pesawat komersial lain pun menjadi alternatif yang akan digunakan. Hmm, kedengarannya ribet juga ya Studio Lovers? Sebelum tahun 2014, pemerintah Laos sebenarnya nih Studio Lovers telah memiliki sebuah pesawat yang dipakai khusus untuk lawatan ke negaraan. Nah, pesawat itu bernama Antonov AN-74TK-300, pabrikan Antonov, Rusia. Pesawat ini dioperasikan oleh Angkatan Odara Laos. Namun naas, pada tanggal 17 Mei tahun 2014 lalu, pesawat tersebut mengalami kecelakaan, di mana dalam pesawat tersebut ditumpangi oleh Menteri Pertahanan Laos, Dongcai Picit, serta pejabat senior lainnya. Nah, pesawat tersebut jatuh di utara Laos, tepatnya nih di Provinsi Siangkwang, hampir 500 km dari ibu kota Vientien. Nah, sejak saat itulah Studio Lovers, pemerintah Laos belum lagi nih mempunyai pesawat khusus. Pemerintah Laos hanya bergantung pada pesawat Airbus A320 kepunyaan maskapai Low Airlines atau pesawat penumpang buatan Cina, Xi'an MA-600 kepunyaan Angkatan Udara Laos. Ya, mau gimana lagi ya Studio Lovers, pesawat pemerintah sudah hancur lebur. Singapura Tidak disangka-sangka nih Studio Lovers, sebagai negara terkaya di Asia Tenggara, Singapura, Presiden, Perdana Menteri, dan pejabat tinggi lainnya dalam melakoni lawatan kenegaraan masih selalu menggunakan pesawat komersial yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan andalan Singapura yang bernama Singapore Airlines. Ya, bisa dikatakan pemerintahan Singapura, walaupun merupakan salah satu negara terkaya di dunia, belum juga memiliki pesawat khusus. Misalnya nih pada event APEC, Asia Pacific Economic Cooperation pada tahun 2015 lalu di Filipina, terlihat Perdana Menteri Singapura, Li Xianlong, datang menggunakan pesawat kecil tanpa modifikasi dan tak terlalu mewah. Pesawat itu sebuah jet bisnis Gulfstream G550, kepunyaan Angkatan Udara Singapura. Hmm, memang ya Studio Lovers? Jika diperlukan, pemerintahan Singapura selalu bisa mengendalkan Angkatan Udaranya untuk menyediakan pesawat. Seperti Airbus A330 MRTT yang merupakan pesawat transportasi tanker multiguna buatan perusahaan, Airbus Defense and Space yang kerap dipakai untuk pengisian bahan bakar udara dan transportasi udara. Pesawat jumbo ini memiliki dimensi panjang 58,80 meter, tinggi 17 meter, bentang sayap 60 meter, dan memiliki bobot kosong 125 ton. Pesawat ini mampu mengangkut muatan hingga 45 ton di luar muatan bahan bakar. Angkatan Udara Singapura sendiri nih sudah punya 6 unit pesawat A330 ini. Ya, seperti menunggu momen saja ya Studio Lovers, pemerintah Singapura membeli pesawat khusus untuk lawatan kenegaraannya. Nah Studio Lovers, itulah tadi 5 negara Asia Tenggara yang presiden atau pejabat tinggi negaranya belum memiliki pesawat pribadi. Nah, semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kalian. Cukup sekian dulu video kita kali ini, jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video-video berikutnya. Bye-bye!